Partai Demokrat malam ini akan menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Dalam Rapimnas ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan mendeklarasikan dukungan pada bakal Capres 2024. Partai Demokrat akan mendeklarasikan arah dukungan Pilpres dalam Rekernas malam ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan mengumumkan baca pres yang didukungnya di Pilpres. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan, SBE, dan AHI bertemu dengan Prabowo serta parpol dari Koalisi Indonesia Maju. Dalam Rekernas Partai Demokrat, rencananya akan dihadiri Prabowo Subianto. Hari ini kita bicara agendanya tunggal, yaitu deklarasi Partai Demokrat untuk Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju. Akhirnya akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum kami, Mas AHI di depan ribuan kader, kita bisa lihat di sini ya. Untuk informasi terkait jalannya Rapimnas Partai Demokrat, kita sudah terhubung dengan Alvanya Rizky, jurnalis Kompas TV langsung dari JCC Jakarta Alva. Jadi selain Prabowo dan Elit Gerindra, siapa saja yang akan hadir atau sudah hadir bahkan di JCC sore ini? Livi dan juga Saudara, sampai saat ini yang terkonfirmasi hadir ada Ketua Umum dari Partai Gontang, Air Langga Hartarto, dan juga Ketua Umum Partai Pan, Zulfi Filih Hasan. Tentu saja partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini akan atau diinformasikan akan hadir dalam Rapimnas Partai Demokrat. Di mana agenda tunggalnya tegas adalah mendeklarasikan dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo Subianto. Livi dan juga Saudara menjadi menarik membaca arah politik Partai Demokrat yang kemudian berubah pasca hengkangnya Demokrat dari Koalisi Perubahan sejak Anies Baswedan menggandeng Caimin menjadi Cawapresnya. Tentu saja Partai Demokrat mencari koalisi lain dan saat ini disebutkan bahwa Partai Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto. Apakah kemudian ada persyaratan dari Partai Demokrat yang diajukan ke Partai Gerindra dan juga partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju? Sampai saat ini kami belum mendapatkan terkait dengan informasi tersebut. Tetapi Partai Demokrat menyebutkan akan memberikan kejutan di dalam Rapimnas nanti. Disebutkan akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sesuatu hal yang menarik selain dari deklarasi dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo Subianto. Caipres Prabowo Subianto juga dikonfirmasi akan hadir malam ini dan dalam rendahun acara ia akan berbicara dihadapan kader Partai Demokrat dalam acara Rapimnas Partai Demokrat malam ini. Durasinya tidak sedikit 20 menit, Livi dan juga saudara diberikan pada Prabowo Subianto untuk menyampaikan nilai-nilai yang dibawa dirinya dan searah begitu dengan Partai Demokrat dalam pencapresan tahun 2024 nanti. Bisa dipastikan Partai Demokrat akan segera mendeklaraskan dukungannya kepada Prabowo dan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Livi. Terima kasih Alwania atas informasi Anda langsung dari JCC Jakarta.